Halo semuanya, hari ini saya ingin membahas tentang direct aritematika. Dan tokoh kita hari ini adalah Karl Friedrich Gauss. Dia seorang matematikawan Jerman abad 19. Katanya waktu SD, Gauss itu diberikan soal. Dia diminta menjumlahkan bilangan dari 1 sampai 100. Kalau selesai baru boleh pulang. Jadi, hari ini yang akan mengerjakan soal asisten saya, Mak-Mak. Mak-Mak. Oke, oke. Ada apa? Ada apa, Bos? Mak-Mak, kerjain itu. Aduh, susah banget. Banyak banget yang harus aku jumlahkan. Oke, oke, oke. Kalau terlalu susah, coba kamu kerjakan yang ini. Aduh, kau malah ditambahin sih. Kan makin banyak jadinya kerjaannya. Eh, tapi. Tapi, tunggu, tunggu, tunggu. Kalau aku misalkan, S-nya 1 tambah 2 tambah di titik. Sama dengan, tambah 100. Itu sama dengan S. Dan S sama dengan 100 tambah 99 tambah titik-titik tambah 1. Lalu, dijumlahkan. Kita peroleh 2 S sama dengan 101 tambah titik-titik tambah 101. Karena ada 100 pasangan, berarti dikali 100, berarti itu 10.100. Jadi, S-nya 5050. Very good. Coba kamu sekarang jumlahkan. Tadi ini 100, 1 sampai 100. Sekarang coba 1 sampai N. Kalau begitu, ada 2 S sama dengan N kali N plus 1. Karena ada N pasangan, tiap pasangan jumlahnya N plus 1. Very nice. Hmm, kalau gitu, mungkin kita bisa untuk yang pola yang lain. Yang selisihnya 2, yang selisihnya 3, atau mungkin barisan aritematika yang A, A plus B, A plus 2B, seterusnya. Bisa nggak? Ya, bisa sih. Dineralisasi untuk barisan aritematika yang lain. Kita peroleh formula untuk aritematikanya. Tapi kan, nggak asik ya kalau semuanya langsung dikasih tahu. Jadi, saya serahkan kepada penonton di rumah. Coba kerjain sendiri kalau mau. Tadi kalian baru saja menonton video percobaan untuk seri yang sedang saya rencanakan. Saya juga akan mencoba meng-cover topik yang banyak dalam seri video ini. Tidak hanya rumus-rumus, tapi juga cerita, atau mungkin recreational mathematics, atau tokoh-tokoh yang menarik. Dan ya, like, subscribe, komentar kalau ada topik yang kalian rasa menarik untuk dibahas. Dan terima kasih sudah menonton.